Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan Universitas Negeri Padang. Tidak terasa sepekan telah berlalu. Berikut rangkuman sepekan kegiatan Universitas Negeri Padang. Berita pertama pada minggu ini, Senin 27 Maret 2023, hasil seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru akan diumumkan. Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia, Prof. Ganefri, sampaikan apresiasi. Berita selanjutnya, pada Senin 27 Maret 2023, Wakil Rektor 1 Universitas Negeri Padang pimpin tim safari Ramadan Sumatera Barat. Pada hari berikutnya, pada Selasa 28 Maret 2023, program studi S2 Pariwisata akan menerima mahasiswa baru tahun akademik 2023-2024. Sementara itu, pada Selasa 28 Maret 2023, menyambut Bulaw Suci Ramadan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam gelar Ramadan di Kampus Biru. Selain itu, pada hari yang sama, Selasa 28 Maret 2023, Rektor Universitas Negeri Padang sampaikan undangan kepada Perdana Menteri Kampoja, KUNSEN. Berita selanjutnya, yakni pada Kamis 30 Maret 2023, Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang dan Kaprodi Pendidikan Bahasa Jepang, lepas mahasiswa program Magang Ke Jepang. Pada hari yang sama, Kamis 30 Maret 2023, Sekretaris Universitas Negeri Padang serahkan hibah provinsi untuk masjid dalam safari Ramadan di Pasaman Barat. Sementara itu, pada Kamis 30 Maret 2023, Direktur Jenderal Pendidikan Fokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Periode 2020-2022, Dizat Sakarinto STMSC-PHT, berikan kuliah umum kepada mahasiswa fokasi Universitas Negeri Padang. Pada hari yang sama juga, pada Kamis 30 Maret 2023, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menggelar acara Kumham Goes to Campus di Auditorium Universitas Negeri Padang. Dalam kesempatan tersebut, Universitas Negeri Padang juga melakukan launching 12 program studi baru, ditandai dengan penekanan tombol pelucuran. Prodi baru tersebut yaitu Prodi S1 Ilmu Hukum, Prodi S1 Ilmu Komunikasi, Prodi S1 Teknik Geologi, Prodi S1 Pariwisata, Prodi S1 Teknik Elektro, Prodi S1 Bisnis Digital, Prodi S1 Keperawatan, Prodi S1 Pendidikan Khusus, Prodi S2 Pendidikan Nonformal, Prodi S2 Pariwisata, Prodi S3 Pendidikan Dasar, dan Profesi Nurse. Pada penghujung Pekan, Jumat 31 Maret 2023, guru profesional harus menjadi pionir dalam menghadapi tantangan kemajuan teknologi. Demikian rangkuman sepekan kegiatan Universitas Negeri Padang. Sampai jumpa di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.